Ikan ini merupakan ikan berlapis baca, salah satu spesies ikan berlapis baca terkuat pada zaman Dephonian, dan menjadi apex predator di ekosistemnya. Dan sekali lagi saya membahas tentang spesies dari zaman Dephonian, yang mana sebelumnya saya sudah membahas tentang zaman Dephonian dan ikan yang menolak punah di dua video sebelumnya yang ini. Tapi dalam video ini saya akan membahas salah satu ikan terkuat, terbesar, bahkan dijuluki sebagai ikan berlapis baca terkuat pada zaman Dephonian, yaitu ikan dan telosdeus. Ikan yang memiliki perisai kuat di kepala dan dadanya. Tapi apakah itu semua benar? Apakah benar ikan ini merupakan apex predator terkuat pada zamannya? Dan apakah perisainya sekuat itu hingga disebut sebagai ikan berlapis baca? Mari kita bahas tuntas mulai dari sejarahnya di bagian 1, Dunkle Lost Tears. Pada tahun 1867, seorang pemilik hotel dan paleontologi amatir yang juga seorang kolektor, bernama Jay Theroux, menemukan fosil di teping-teping danau eri, Ohio, Amerika Serikat. Fosil itu akhirnya ditunasikan kepada Ohio Geological Survey untuk diteliti lebih lanjut pada tahun 1873. Setelah melakukan penelitian cukup dalam, Dr. Lesur menamai ikan burpa ini dengan nama Dunkle Lost Tears pada tahun 1956. Untuk menghormati David Dunkel, yaitu seorang purator vertebrata paleontologi di Cleveland Museum of Natural History, yang berjasa mengumpulkan dan mempelajari banyak fosil di tanpa secara termasuk Dunkle Lost Tears. Dan David juga sering berbicara di forum tentang ikan ini dan mendorong penelitian lebih lanjut tentang Dunkle Lost Tears. Jadi meskipun David Dunkel tidak secara langsung menemukan atau menama ikan ini, namun ia memainkan peran yang sangat penting dalam membuat ikan ini terkenal dan dipelajari lebih dalam. Ikan ini hidup di era deponian akhir sekitar 382 hingga 358 juta tahun yang lalu, era di mana ikan danam vivi mulai berkembang pesat. Dan Closteal sendiri merupakan salah satu ikan karnivora terkuat di masanya dan menjadi apa eksperator di dalam air. Ikan ini terkenal karena memiliki rahang yang kuat dan mau menggigit dengan kekuatan yang sangat luar biasa, bahkan dapat memacahkan canggang hewan laut yang cukup keras. Selain itu, ikan ini juga dijuluki sebagai ikan berlapis bacak. Sebutan ini bukan hanya julukan, tapi penyebutan itu sesuai dengan deskripsi penampilan dan struktur tubuhnya, seperti pelindung tulang yang keras yang disebut sebagai pelindung dermal. Pelindung ini melindungi dan Closteus dari predator dan penturan keras. Kepala yang kokoh juga dilapisi pelindung dermal yang tebal, membuatnya seperti helm dan memiliki permukaan yang kasar. Kombinasi pelindung dermal yang kokoh, kepala yang kuat, dan permukaan tubuh yang kasar menjadikan Danclosteus menjadi salah satu ikan yang sangat susah diserang pada masanya. Kemampuan inilah yang menjadikan ikan ini sebagai predator puncak yang paling dia takudi di laun Devonian. Dan Closteus juga merupakan bagian dari keluarga ikan berlapis bacak lainnya, atau yang dikenal sebagai Plasodern. Yaitu belas ikan perubah yang hidup dari Paredes Siluria hingga Devonian. Dan memiliki ciri khas yaitu tubuh yang dilapisi pelindung dermal dan tulang keras yang menutupi seluruh tubuh mereka. Dan Danclosteus adalah salah satu plesoderm terbesar dan terkuat yang pernah ada. Posisinya hampir sama dengan Titanichus. Ukuran Danclosteus diperkirakan sekitar 5 hingga 10 meter. Tapi bukanlah yang terbesar atau terkuat, masih ada Titanichus yang bisa tumbuh hingga 15 meter. Dan memiliki kekuatan yang tak kalah dasyat dari Danclosteus yang hidup di masa yang sama. Namun di beberapa artikel terbaru, ada yang menyebutkan kalau Danclosteus mungkin tidak sebesar itu, melainkan lebih kecil. Tapi para peneliti tetap menganggap bahwa kemungkinan ukuran Danclosteus kecil itu saat masih remaja atau masih kecil. Dan saat dewasa, ukurannya bisa mencapai 10 meter saat mencapai ukuran terbesarnya. Panjangnya sama dengan 1 buah bus, dan beratnya sama dengan 2 buah mobil. Pada zaman ini, kebanyakan predator laut lain memiliki ukuran yang hampir sama, sekitar 3 hingga 7 meter. Jadi jika kalian berenang di lautan pada zaman ini, kalian akan merasa sangat kecil. Dan kalian bisa tahu lebih dalam tentang zaman Devonian di video sebelumnya tentang zaman Devonian yang ada di pojok kanan atas. Lalu, dengan perisai yang tebal dan alami, apakah ikan ini bisa berenang dengan cepat? Apakah hanya untuk berlindung tapi tidak dapat efisien dalam berenang? Ternyata perisai itu juga termasuk tulang dari ikan Danclosteus. Perisai tebal di kepalanya terhubung dengan rahangnya yang kuat. Bukan hanya berfungsi sebagai bendong, tapi juga berperan penting dalam efisiensi saat berenang. Tulang yang terhubung ke sendi dan dapat memberikan fleksibilitas dan mobilitas, selain lapisan luar yang keras dan padat, ternyata lapisan dalam juga lebih berongga dan ringan. Danclosteus memiliki struktur khusus yang membantu mengurangi embatan air saat berenang, dan memiliki bentuk aerodinamis untuk memotong air agar bisa berenang lebih cepat. Struktur itu memberikan keseimbangan antara kekuatan dan bobot yang memungkinkan Danclosteus berenang dengan efisien dan bergerak dengan cukup gesit. Dan lebih lengkapnya tentang perilakunya di zaman Devonian akan saya bahas di bagian 2, Perilaku Danclosteus pada zamannya. Kita sudah membahas tentang kekuatan cangkang dan rahangnya, cangkangnya yang kuat dan tahan teratap gigitan mangsanya, dan juga tahan akan benturan. Serta rahangnya yang kuat untuk memacahkan cangkang mangsanya, dan dengan ukuran dan berat yang cukup besar, ternyata dia juga cukup gesit dan lincah saat berenang. Tidak heran, Danclosteus mendominasi lautan Devonian dan menjadi apa ekspirator paling ditakuti saat itu. Bangsa dari Danclosteus bermacam-macam di lautan Devonian, mulai dari ikan tulang rawan primitif, tilokbit yang merupakan krustasia bergulit keras yang berlimpah di lautan Devonian, dan brasi koda, yaitu hewan yang mirip perang yang menempel pada dasar laut. Danclosteus juga sering berkamukulasi di pebatuan, mengingat tampilan kepala ikan purba ini menyerupai pebatuan di zaman itu. Kemungkinan Danclosteus merupakan predator penyergap di pebatuan dan kuah untuk menunggu mangsa yang datang dan saat dirasa sudah cukup dekat, Danclosteus akan menyerang dengan cepat menggunakan gigitannya yang kuat untuk melempuhkan atau membunuh mangsanya. Dan jika mangsanya lari, tenang, pasti akan ikan juga karena kecepatan berenang Danclosteus juga cukup cepat. Kekuatan gigitannya diperkirakan 10 kali lebih kuat dari hiu putih besar zaman sekarang. Kekuatan itu sudah cukup untuk meretakkan sebuah baja. Selainnya predator dan apex predator di setiap era, apex predator ini juga memainkan peran penting dalam ekosistem laut Devonian. Mereka membantu mengendalikan populasi mangsa dan menjaga kesimpangan ekologis. Kita semua tahu bahwa zaman Devonian adalah zaman ikan. Zaman dimana sebagian besar spesies atau makhluk hidup adalah ikan yang akhirnya berrevolusi menjadi vertebrata atau amalia darat. Selain itu kompetisi dengan predator lain di pasar yang terjadi entah untuk bertarung atau untuk mendapatkan mangsa seperti hiu primitif dan plesoderm lain. Kompetisi dari banyaknya predator ini mendorong adaptasi dan evolusi pada semua spesies yang terlibat. Dan bahkan Danclosteus sendiri juga mungkin menjadi mangsa predator yang lebih besar. Lalu apakah sama dengan hiu pada zaman modern? Mengingat ukuran hiu zaman sekarang juga cukup besar dan merupakan apex predator di laut zaman sekarang. Meskipun Danclosteus dan Hiu modern hidup dengan jarak waktu yang sangat jauh dan meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam anatomi dan strategi berburu terdapat pula persamaan dan perbedaan yang signifikan yang membedakan dua kelompok ini. Untuk persamaannya, kedua spesies ini memiliki bentuk tubuh yang streamline yang memungkinkan mereka berenang dengan cepat dan efisien di dalam air. Lalu rahalnya yang sama-sama kuat dengan gigi tajam dan bergerigi yang digunakan untuk makan mangsanya dan sama-sama merupakan predator puncak di ekosistemnya masing-masing. Untuk perbedaan dari bentuk tulang, Danclosteus memiliki kerangka tulang rawan sedangkan hiu memiliki kerangka tulang rawan dan juga tulang. Danclosteus memiliki perisa tulang tebal di kepala dan dadanya sedangkan hiu mudaran tidak memiliki struktur itu. Danclosteus dan hiu mudaran tidak memiliki hubungan kekerabatan secara langsung. Danclosteus termani dalam kelas Pleistoderm sedangkan hiu mudaran masuk ke dalam kelas John Dricitis. Kedua kelas ini memiliki nenek moyang yang sama tetapi mereka telah berevolusi secara terpisah selama jutaan tahun. Dan hiu mudaran telah berevolusi selama lebih dari 450 juta tahun yang merupakan hasil dari evolusi panjang yang dimulai dari vertebrata tulang rawan yaitu Asam Todi atau Ikan Duri. Sedangkan dan Closteus telah dinyatakan punah total tanpa meninggalkan keturunan dan tidak dapat berevolusi. Hal ini disapapkan oleh peristawa kepunahan masal yang memustahkan banyak spesies selautan Devonian pada saat itu. Yang mana saya juga sudah membahasnya di video saya yang ini bisa cek aja di pojok kanan atas. Jadi like kalau suka, dislike kalau nggak suka dan share ke teman-teman kalian biar channel ini bisa dapat 10.000 subscriber lebih cepat. Dan next kita bahas apa lagi? Tulis di kolom komentar karena kedepannya channel ini akan membahas tentang zaman atau hewan purba. Entah yang masih hidup atau yang sudah punah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.